TANPA LETU TEN I FARDANA TANPA LETU TEN I FARDANA Calon mertua datangi Ayu Ting Ting Saat Ramadhan Rupanya Tarawih Barang Masih ditinggal bertugas oleh TANPA LETU TEN I FARDANA Pedang tut Ayu Ting Ting Jalankan Ibadah Ramadhan Cukup bersama keluarga Ya pasalnya Mumat Fardana Sedang menjalankan tugas ke Papua Oleh karena itu Ya tak bisa menemani Momen Ramadhan Calon istri tahun ini Namun tampaknya Ayu Ting Ting Tetap menikmati Ramadhan ini Dengan bahagia Pasalnya Calon mertua dan adik iparnya Begitu perhatian Ya di malam pertama Terawih saja Mereka menyempatkan Ibadah Bareng Hal ini diketahui Dari postingan Umi Kalsum melalui Instagram Pribadinya Dari pantauan Banjarmasinpost.co.id Ibu dan adik-adik Fardana Menyelenggarakan Ibadah sholat terawih Pertama Di kediaman orang tua Ayu Ting Ting Tampak adik perempuan Fardana Dinar juga ikut hadir Menemani sang ibu Usai terawih berjamaah Mereka menyempatkan foto Bersama ketika Masih mengenakan Alat sholat Terlihat Umi Kalsum Dan Abdul Rozak Serta Bilki Sumayro Juga ikut berfoto Hamparan sajadah Juga masih menghiasi Ruang keluarga Yang dipakai Untuk terawih Melalui unggahnya Umi Kalsum Sempat meminta maaf Kepada warganet Sebelum menjalankan Puasa Ramadan Mohon maaf Mohon maaf lahir dan batin Kata Umi Kalsum Tak cuma itu Ia juga bersyukur Bisa menjalankan Sholat terawih Pertama Sejarah berjamaah Dengan calon besan Alhamdulillah Ya Allah Bisa terawih Barang At Ayu Ting Ting 92 At Dinar Selesa At Rakayai 0411 At Ram Ram Ujar Umi Kalsum Terlihat wajah mereka Begitu gembira Dan menunjukkan Mimik bahagia Ayu Ting Ting duduk Di samping Sang calon ibu mertua Sembari menyandarkan Kepalanya Sementara Abdul Rozak Duduk sambil Memeluk adik Laki-laki Fardana Yang masih kecil Kemudian Bilkis Duduk pada pangkuan Sang nenek Umi Kalsum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!